Halo 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 hai semua kembali lagi di terupdate Oke info terbaru datang dari animasi buatan Indonesia yaitu Balvil Beberapa hari terakhir ini Balvil memposting video bahwa mereka telah merubah desain karakter mereka Berikut foto-foto dari karakter yang telah dipamerkan oleh Balvil di akun media sosialnya Yang pertama tokoh yang menjadi judul film yaitu robot Balvil Terlihat yang berubah disini adalah bagian matanya dan tubuhnya yang sedikit lebih bulat dibanding yang lama Kalau saya pribadi saya lebih suka desain robot Balvil yang lama Tapi bagaimanapun ini adalah update Yang kedua ada desain Agus dan kostumnya Wara Karakter yang melambangkan badak Jawa ini terlihat lebih kalem dan juga lebih kuat Sepertinya karakter ini akan digambarkan sebagai karakter yang pendiam Dibanding yang lama desain ini lebih keren dan juga terlihat ia mengeluarkan aura yang dingin Yang kedua ada Binsar dan kostumnya Harimau Watak yang melambangkan Harimau Sumatera ini didesain lebih dewasa dan juga lebih tinggi dari karakter awalnya Pada konsep awal Karakter ini digambarkan sebagai karakter yang pintar Tapi kalau saya lihat di desain yang baru ini Karakter ini lebih terkesan sebagai remaja Yang sedang menikmati masa remaja Terlihat dari dasinya yang tidak rapi dan juga baju sekolah yang keluar Yang keempat ada Edo dan kostumnya Momot Karakter yang melambangkan komodo ini didesain lebih gahar dan lebih menakutkan Dibanding kostumnya yang lama yang terkesan sangat simpel Kostum barunya ini terlihat lebih kuat dan juga ya lebih menakutkan Menurut saya ini adalah salah satu kostum terkeren dari pasukan Balfil ini Yang kelima ada Ling Ling dan kostumnya Arwana Sama seperti nama kostumnya karakter ini mewakilkan ikan Arwana Menurut saya ini cukup keren karena desain baru Ling Ling ini Yang didominasi warna merah Bahkan di ujung-ujung rambutnya juga memiliki warna merah Ini cukup keren untuk desain seorang wanita Yang terakhir ada Made dan kostumnya Garuda Ya Made tampaknya spesial karena mewakili hewan yang menjadi lambang negara Indonesia yaitu Garuda Nampak jauh lebih keren dari kostum lamanya Tapi sayap desain Garuda yang baru ini terlihat seperti robot mainan Tapi bagaimanapun itu Ini masih terlihat keren Itu dia update terbaru tentang desain karakter Dan juga info terbaru datang dari tanggal perilisan film ini Menurut info yang saya dapatkan Film Balpil akan segera dirilis pada bulan Agustus mendatang Mari kita nantikan keseruan dari Balpil ini Apakah kalian sangat menantikan film ini atau bagaimana? Tulis di kolom komentar Desain karakter terbaru ini yang terbaik menurut kalian Dan sertakan komentar dan saran kalian untuk Balpil Supaya mereka bisa meng-update animasi mereka menjadi lebih baik ke depannya Sekian dulu untuk video singkat kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tera Group Channel untuk menjadikannya lebih baik Sekian dari saya Bye-bye Sub indo by broth3rmax